Bercerita tentang kondisi Mima putri tercinta yang memang sempat mengalami saat itu gangguan mental ya Kemudian juga sudah mengetahui bagaimana hasil analisanya, kemudian juga bentuk pengobatannya seperti apa Sekarang kondisinya Mima seperti apa? Oh Mima oke banget, alhamdulillah Sangat stabil ya, she's great ya Berkat kejadian itu sebenarnya membuat, apa ya, lebih jelas gitu Kita lebih tahu jelas mengenai kondisinya Mima Jadinya treatmentnya mungkin udah lumayan lebih oke gitu dibanding dulu kan Kita gak tahu nih anak kenapa sih gitu kok marah-marah terus uling-muringan gitu kan Kalau berkat kejadian itu kita jadi lebih tahu, oh ternyata memang harus ada treatment khusus gitu Terus hasilnya sih sekarang Mima udah oke banget, udah bisa beraktifitas dengan Dan yang paling penting itu support system ya Lingkungan kita di keluarga terutama itu menyadari gitu kondisinya Mima seperti apa Itu yang harus kita sadari dulu gitu Setelah itu ya Mima juga jadi lebih merasa diterima sih Karena kalau dulu kan kitanya juga, kenapa sih gitu atuh gitu kan Karena kita gak paham gitu Karena kita gak paham Tapi sebenarnya paling hebat Mimahnya sendiri juga punya kesadaran diri ini ya Iya, iya, iya Menerima, berdamai dengan keadaan Betul, luar biasa Kondisinya dan dia sangat open sekarang gitu Dengan perasanya gitu Aku lagi pengen sendiri nih gitu Atau aku lagi pengen tidur kamar bunda nih, aku rasanya lagi gak enak gitu Dan akhirnya karena mungkin merasa diterima dan saling memahami Jadi dia lebih open Itu yang paling penting bahwa manusia itu memiliki rasa Dan rasa juga kan berbeda-beda Amarah, bahagia, stress, depresi Satu hal yang biasa Tapi bagaimana kita bisa mencari jalan keluarnya Dan berbicara dengan siapa Tapi sekarang katanya Mima sudah menjadi pembicara mengenai kesehatan mental ya Jadi kan kejadian kemarin itu kan cuma kayak klimaksnya ya Sebenarnya udah terjadi tuh sejak Mima kelas 3 SD Udah mulai kelihatan tuh Iya, suka sakit perut, suka seset nafas Mungkin panik ketekal Tapi kita gak tau kali ya gitu ya Terus nah dari situ tuh Waktu itu kita sempat ke dokter gastro Dokter gastro nya bilang Coba dia ke psikolog bu Nah dari situ kan mulai ke psikolog Perjalanan ke psikolog itu Menarik sebenarnya buat dia gitu Terus dia ngerasa lebih baik gitu ya Karena mendapatkan treatment yang oke dari profesional Sementara dia lihat sekitarnya teman-temannya tuh Banyak yang merasa membutuhkan treatment lebih lanjut Tapi dari keluarga gak disupport Nah dari situ dia pengen ngomong gitu loh Makanya dia akhirnya suka posting di sosial media Tentang kesehatan mental Mulai SMP gitu Untuk yang lain yang merasakan seperti dia bisa Maksudnya dia berharap ada keterbukaan gitu Tapi paling suka deh catatan pagi ini tuh Adalah ternyata penerimaan itu adalah perdamaian Iya Bener gak sih sama dengannya ya Jadi bagaimana kita bisa menerima dalam pertemanan Persahabatan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga Bener gak sih? Bener Aku sih awalnya Aku denger ceritanya Michelle juga tadi Aku juga sempat merasa yang sama sih Sebagai orang tua tuh ada rasanya Aduh ribet banget sih nih gitu Aduh kamu tuh maunya apa sih Bunda tuh udah ribet Gak paham kitanya Itu tuh aku pernah Belum pernah menghadapi situasi itu ya Posisi itu Gak kan sampai kita berantem gitu Iya Gak lihat kondisinya yang kita gak ngerti Mudilah gitu Tapi sampai di satu titik Akhirnya aku dan Indra Sebagai orang tua Ngerasa Kita gak bisa sih Mengajak anak kita Mengerti kita Sebagai orang tua Karena dia belum pernah jadi orang tua Dia ngertiin dirinya sendiri aja PR banget gitu loh Sudah sulit sekali loh Kadang banyak sih orang tua itu Memaksa anaknya itu Untuk paham dirinya Sudah ribet Sudah capek Ngebiayain kamu Padahal secara mental Si anak-anak ini kan gak pernah menjadi orang tua Kita yang pernah jadi posisinya mereka Justru kita yang harus paham Justru dia mengerti dirinya Dia sendiri aja Butuh bimbingan kita Jadi sang anak menghadapi masalah baru Pun juga dengan orang tua Menghadapi masalah baru Dari sang anak Yang kita harapkan Tadi seperti yang disampaikan oleh Mohonara Tulu Bahwa ternyata ada juga nih Teman-temannya Mima Yang merasakan hal yang sama Cerita ke orang tua Justru ada penolakan Bahwa sebenarnya kita juga berharap Stigma untuk pergi ke psikolog Ke psikiater Itu bukan berarti orang yang gila Tapi gila Harapannya memang itu Pertolongan Bahkan kita yang ada duduk disini sekalipun Memang kita juga sangat wajar sekali rasanya Dan stres juga adalah satu hal yang sangat wajar sekali Bagaimana kita bisa mengurai rasa stres itu Perasaan yang kita rasakan Dengan pergi ke memang orang yang ekspertis Seperti psikolog atau juga psikiater Eh Kak Ini tersinggung Kenapa? Enggak Enggak Lu udah Dia tersinggung Berarti gue harus Tiba-tiba Rian lagi ngomong Terus Bapaknya gomong Yuk Psikolog Rian lagi yang